Halo guys, sebelum mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya, Mamang Gemar Sport. Oke, di video kali ini, gue menunjukkan bagaimana cara request pin atau verifikasi alamat dan identitas kita. Oke, sebelum ke tutorialnya, gue mau ngejelasin dulu bagaimana sedikit ya, bagaimana langkah-langkah sebelum kita tuh verifikasi alamat kita. Jadi sebelum kita verifikasi alamat tuh, kita harus melakukan apa aja gitu ya. Jadi yang pertama itu, channel kita itu harus disetujui monetisasi agar video kalian muncul iklan. Setelah muncul iklan, kalian harus ngumpulin minimal 10 dolar dari hasil video tersebut yang dikumpulkan di AdSense. Dan alhamdulillah banget, di tanggal 25 kemarin, channel gue udah mengumpulkan 10 dolar pertama. Dan sekarang waktunya verifikasi alamat dan identitas gue untuk dikirim kode atau pin pembayaran dari Google AdSense. Oke, bagaimana tutorialnya? Ini dia video lengkap. Oke, guys. Sebelum gue verifikasi alamatnya, sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih kepada subscriber gue dan penonton setiap channel gue. Tepat di... Sebenernya dari kemarin, ya... Pendapatan AdSense gue udah mencapai 10 dolar pertama. Itu artinya, udah waktunya gue untuk memverifikasi alamat gue. Bagaimana? Selanjutnya, kita akan beralih ke halaman AdSense ya. Oke, ikutin terus. Nah, dan begini, guys, tampilannya. Gue ini bukanya di HP ya. Jadi tampilannya kayak gini. Nggak kayak terlalu luas gitu. Jadi, paling atas ini ada yang tanda seru merah ini. Pembayaran Anda saat ini sedang ditangguhkan. Diperlukan tindakan untuk mencairkan pembayaran. Oke, kita... Tapi sebelum kita klik aksi ya. Gue mau lihat dulu ke bawah seperti apa. Nah, ini kayak gini mesti nol ya yang ininya. Tapi saldo yang ini udah 114 sih. Berarti belum masuk sih sebenernya yang 10 dolarnya itu. Tapi udah ada notifikasi ini. Oke, kita langsung aja klik aksi ya. Sebenernya gue pertama banget sih kayak gini, gue masih belum ngerti sebenernya. Nah, coba aja kita ikutin aja ya. Mana ini kok diem sih? Nah, disini ada merah lagi tanda seru. Verifikasi identitas Anda. Dan ini ada verifikasikan sekarang. Coba kita klik ya. Dan seperti ini tampilannya. Anda harus memverifikasi identitas Anda untuk menerima pembayaran dari Google AdSense. Anda tidak dapat mengedit nama setelah mengirimkan dokumen atau UI setelah identitas Anda terverifikasi. Nah, jadi ada yang pertama ini alamat ya. Terus kedua ini upload foto atau salingan tanda pengenal oh KTP-nya. Oke, sebentar. Gue mau lihat sih ke bawahnya seperti apa. Oke, kayak gini doang ya. Coba gue mau apa, mau memeriksa ya alamat gue udah bener atau belum. Kita klik panah ini. Apa? Pena ya. Nah, guys. guys disini gue udah tambahin alamat gue serta nomor HP. Dan selanjutnya kita upload foto KTP kita. Kita klik unggah ya. Nah, gue udah selesai mengugahnya. Tapi gue mau periksa lagi dari atasnya. Kayak gini. Oke, kita klik ke kirim ya. Nah, setelah itu dapat kayak gini nih. Verifikasi sedang berlangsung. Proses ini akan memerlukan waktu beberapa hari. Kami akan mengirimkan hasil melalui email. Jika identitas tidak dapat diverifikasi, kirimkan lagi dokumen Anda. Jumlah percobaan dibatasi. Oke, jadi setelah gue cari-cari tahu, verifikasi alamat itu dikasih kesempatan 3 kali. Dan ini gue baru-baru pertama kali ya. Semoga aja langsung berhasil. Kita klik aja langsung. Oke. Nah, dan udah verifikasi alamat. Dapat lagi notifikasinya. Verifikasi identitas Anda sedang berlangsung. Proses ini proses verifikasi memerlukan beberapa hari. Jadi mungkin gue harus nunggu lagi. Nah, guys. Setelah nunggu beberapa jam ya. Setelah tadi gue masukin identitas dan juga dan juga alamat gue. Sekarang udah ada email masuk dari Google Payments dari Google AdSense. Coba kita buka. Nah, seperti ini emailnya. Identitas Anda telah diverifikasi. Silahkan login ke akun AdSense Anda dan siapkan metode pembayaran utama jika Anda belum melakukannya. Jadi, guys. Kalau kita udah dapat email kayak gini ya. Identitas Anda telah diverifikasi. Berarti sama aja kita tuh udah berhasil request pin ke Google AdSense. Jadi, kita tunggu aja pinnya itu datang. Untuk untuk mengisi metode pembayaran utamanya di next video ya. Nanti gue bakal kasih di deskripsi video ini. Setelah kita udah mendapatkan email bahwa alamat kita udah diverifikasi. Berarti itu tandanya kita sama aja merequest pin. Jadi, kita tinggal tunggu aja pin itu datang ke alamat kita. Dan, waktu tunggunya itu sekitar 2 sampai 4 minggu. jadi, semoga aja di waktu itu channel gue eh, pin gue tuh udah datang ya. Oke, sekian videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.